Pendekar S.A.K.T.I, Jilid 18 Jengking Jiu Kak Tong Tai Su baru saja datang dari perantauannya bersama muridnya, Lu Tong. Ayah Lu Tong, yakni Lu Seng Hok dan istrinya, girang sekali melihat putera mereka kembali dengan selamat. Sesungguhnya, Lu Seng Hok dan istrinya tidak suka melihat putera mereka diajak merantau oleh Hwesiu itu, karena tentu saja mereka merasa khawatir kalau-kalau putera tunggal mereka itu tak akan pulang kembali. Dengan sikap hormat dan tidak memperlihatkan ketidaksenangan hatinya, Lu Seng Hok berkata kepada Jengking Jiu yang tengah makan minum dengan gembira. T.W. Asuhu, kami harap sukalah kiranya T.W. Asuhu melatih ilmu silat kepada Tong Ji di sini saja dan tidak membawanya keluar kota, karena kami selalu merasa gelisah dan khawatir. Segala keperluan untuk latihan itu, tinggal T.W. Asuhu katakan saja maka kami akan sediakan semua. Mendengar ini, Kak Tong Tai So tertawa bergelak, lalu minum araknya dari cawan besar sebelum dia menjawab. Lu Tai Jeng tidak tahu bahwa ilmu silat baru dapat sempurna kalau latihan-latihan itu disertai pula dengan pengalaman pertempuran. Apa gunanya memiliki ilmu silat bila tanpa ada pengalaman-pengalaman pertempuran menghadapi orang-orang pandai? Ilmu silat itu akan mentah, tidak berisi. Betapapun juga, T.W. Asuhu, kami berdua lebih-lebih ibu anak itu merasa amat gelalisah dan rindu kalau terlalu lama T.W. Asuhu dan Tong Ji tidak pulang. Lu Tong yang hadir pula di situ, lalu berdiri dari bangkunya dan mengerutkan keningnya sambil berkata manja, Ayah, kenapa ayah melarangku pergi dengan suhu? Bila mana suhu pergi merantau, aku harus ikut serta. Ayah tidak tahu betapa senangnya merantau di luar, di dunia bebas, tidak seperti di sini, terkurung dan sempit sekali. Hahaha Jeng Kijiu tertawa bergelak, memang lebih enak menjadi seperti burung di udara daripada terkurung dalam sangka remas. Tong Ji Lu Seng Hok mementah anaknya. Apakah kau sudah tidak mau menuruti omongan ayahmu lagi? Untuk mencapai kedudukan tinggi tidak hanya belajar silat, akan tetapi kau pun harus belajar ilmu surat dengan baik dengan uring-uringan ayah ini lalu meninggalkan ruangan itu setelah memberi hormat kepada Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su yang hanya tertawa saja. Setelah Lu Seng Hok pergi, Jeng Kijiu berkata dengan suara bersungguh-sungguh pada muridnya, Lu Tong, kata-kata ayahmu tadi ada benarnya. Lihatlah aku ini, selamanya menjadi seorang perantau yang tidak memiliki rumah tangga yang baik. Bahkan menjadi hwasyo pun tidak mempunyai kelenteng untuk tempat tinggal. Kau keturunan orang besar dan apabila kelak tidak menduduki pangkat tinggi, tentu akan mengecewakan hati para leluhurmu. Akan tetapi Teocu lebih senang belajar ilmu silat daripada ilmu surat, suhu. Teocu ingin mempunyai kepandayan silat yang paling tinggi bantah Lu Tong. Jeng Kijiu tertawa. Enak saja kau bicara. Apa kau kira belajar ilmu silat itu ada batas tingginya sampai mencapai tingkat tertinggi? Tak mungkin. Gunung Taisan yang begitu tinggi pun masih ada langit di atasnya, apalagi kepandayan orang. Kecuali kalau kau bisa mempelajari kitab Im Yang Butek Chin Keng. Lu Tong tertarik sekali. Akan tetapi sebelum dia mengajukan pertanyaan, tiba-tiba saja terdengar bentakan halus. Tua bangka gundul, lekaskah serahkan kitab sejarah peninggalan Gui Suu Chai padaku. Bentakan ini lantas disusul melayangnya tubuh Kiu Bwe Coali bersama Sui Cheng yang memasuki ruangan itu. Sikap Kiu Bwe Coali mengancam sekali, di tangannya telah siap cambuknya yang lihai sehingga Jeng Kijiu menjadi amat terkejut dan tak berani berlaku sembrono. Dia melompat bangun sambil menyambar toyanya yang tadi disandarkan di tembok dekat tempat duduknya. Kiu Bwe Coali, kau setan betina dari selatan. Kau datang-datang bicara mengacau tidak karuan, apakah aku terlihat seperti seekor cacing buku maka kau bilang aku menyimpan kitab sejarah? Lebih baik simpan cambukmu yang menjijikan itu dan mari kita minum arak wangi. Gundul busuk. Siapa sui minum arakmu yang masam? Tak usah berpura-pura suci dan peni tidak mempunyai banyak waktu untuk mengobrol. Kau sudah mencuri kitab sejarah peninggalan Guitin di dalam goanya di lareng liangsan. Sekarang lebih baik lekaskah serahkan kitab itu kepada peni kalau kau tak ingin kepalamu yang gundul itu retak-retak oleh cambuku. Mendengar ucapan ini, darah jengking kiu langsung naik ke ubun-ubun saking marahnya. Sepasang matanya yang bundar itu melotot hampir keluar dari ruangnya. Hidung serta bibirnya bergerak-gerak seperti bibir kuda mencium asap. Kau, kau, benar-benar kurang ajar sekali, QBWE Coali. Kau tidak ingat bahwa kita sama-sama dari selatan. Apa kau mau merendahkan jago-jago selatan? Tutup mulutmu dan serahkan kitab itu kata QBWE Coali yang memang wataknya keras luar biasa. Ayah jengking jiu menggelengkan kepalanya yang bundar, kau benar-benar sudah kemasukan iblis-iblis dari laut selatan. Pin Cheng tidak membawa kitab itu, juga andai kata ada, tak mungkin ku serahkan kepadamu. Pada saat itu, lutong yang semenjak tadi memandang kepada QBWE Coali dengan metel, terbelalak dan perasaan mendongkol berkata, Suhu, inikah QBWE Coali yang sering kali Suhu sohorkan? Apabila hanya seperti ini, mengapa banyak tanya-tanya lagi, Suhu? Orang sombong biasanya rendah kepandainya. Sui Cheng marah sekali dan melompat ke depan lutong, lalu menampar pipi lutong. Oleh karena pakaian lutong seperti anak bangsawan dan terpelajar, maka Sui Cheng mengira bahwa anak ini tidak pandai ilmu silat. Akan tetapi siapa sangka bahwa sekali menggerakkan kepalanya saja, lutong telah dapat mengelak dari serangannya. Bangsat mewah, kau memang patut diberi hajaran setelah berkata demikian, Sui Cheng melompat dan menerjang lutong yang segera menyambutnya gembira. Memang lutong amat suka menghadapi lawan tangguh. Kini bertempur melawan anak murid QBWE Coali, sungguh merupakan ujian yang bagus sekali baginya. Cheng King Jiu memandang kepada dua orang anak yang sudah bertanding itu, lalu tertawa bergelak-gelak. QBWE Coali, kau tunggu apa lagi? Lekaslah turun tangan atau lekas minggat saja dari sini sambil berkata demikian, toyanya digerakan sehingga meja bangku yang membuat ruangan itu menjadi sempit, beterbangan ke kanan-kiri. Baru sambaran angin toyanya saja sudah dapat membuat meja bangku terlempar jauh, dapat diduga betapa besarnya tenaga guakang hoesyo gendut ini. Cheng King Jiu, mampuslah kau hari ini. QBWE Coali menggerakkan camruknya dan sembilan helai bulu camruk itu memenuhi ruangan karena menyambar ke arah Cheng King Jiu dari segala jurusan. kakek gundul ini melompat menjauhi lawannya karena dia anggap tidak baik bertempur di dekat tempat dua orang anak itu bertanding. Maka pertempuran terpecah pada dua tempat dan begitu Cheng King Jiu memutar toyanya, angin dingin menyambar-nyambar dan selalu mampu menahan datangnya ujung camruk yang ekornya ada sembilan itu. Namun sebaliknya, toyanya juga tidak diberi kesempatan menyerang oleh karena gerakan sembilan ekor camruk itu benar-benar cepat sekali dan datang secara bertubi-tubi. Ada pun lutong yang bertanding dengan sui Cheng, merasa kagum bukan main. Dari pembawaannya, sui Cheng memang anak yang mempunyai kelincahan serta kecepatan gerakan tubuh. Kemudian, sesudah dilatih oleh QBWE Coali, maka ginkang dari anak perempuan ini menjadi luar biasa sekali. Tubuhnya berkelebatan menyambar-nyambar laksana seekor tawon yang licah sekali. Akan tetapi, lutong juga mempunyai kepandayan yang cukup tinggi. Biarpun matanya agak kabur karena kecepatan gerakan sui Cheng, namun dia selalu dapat mengelak atau menangkis serangan gadis cilik itu. Tadi begitu melihat sui Cheng serta mendengar gadis cilik ini berbicara, diam-diam lutong merasa kagum dan sayang. Hatinya yang sudah mulai dewasa itu tertarik oleh sui Cheng bagaikan sebatang jarum tertarik oleh besi sembelani. Dia menganggap sui Cheng demikian lincah, lucu dan sangat manis, apalagi sesudah kini dah menyaksikan kelihayaan sui Cheng, benar-benar lutong suka sekali pada gadis ini. Oleh karena itu, dia tidak mau membalas serangan sui Cheng dengan hebat dan hanya menangkis atau membalas sekedarnya untuk menjaga jangan sampai dia terdesak hebat saja. Karena sesungguhnya, biarpun kepandayan mereka seimbang atau bahkan boleh dibilang sui Cheng menang cepat, namun tenaga lutong besar dan kini pemuda cilik ini sudah pandai sekali memainkan ilmu silat Kong Jiu Toat Beng dengan tangan kosong mencabut nyawa, yaitu ilmu silat yang diwarisinya dari Ang Bin Sien Kai melalui gurunya sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini. Oleh karena itu, pertempuran antara sui Cheng dengan lutong juga ramai sekali dan seimbang. Seperti juga pertempuran antara Kyo Bwe Co Ali dan Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su, sukar dikatakan siapa yang akan menang di antara dua orang murid ini. Orang-orang di gedung itu mulai geger setelah mereka mengetahui bahwa di ruangan ini terjadi pertempuran hebat sekali. Para penjaga datang, akan tetapi lutong membentak mereka supaya jangan ikut campur. Pula, bagaimana para penjaga itu berani campur tangan kalau dari gerakan Toya dan cambuk itu anginnya saja cukup kuat untuk membuat mereka terdorong mundur? Juga Luseng Hock berdiri menonton dengan hati gelisah. Sambil menggerakan Toyanya yang hebat, Kak Tong Tai Su berkali-kali memaki dan mencertawakan Kyo Bwe Co Ali yang dianggapnya sebagai orang yang lagi kemasukan iblis, yang menuduh orang sesuka hatinya dan lain-lain. Kalau semua orang yang menyaksikan pertempuran ini merasa gelisah, ada dua orang lain yang berada di atas genteng dan menyaksikan pertempuran itu dengan hati merasa geli. Mereka ini adalah Ang Bin Sien Kai dan Kuancu. Tua bangka-tua bangka di bawah itu sudah gelas semua. Hahaha, kini mereka sedang memperebutkan sumur tak berair. Tak salah dugaanku, tentu yang mencuri kitab sejarah itu adalah Hek Ihwimo. Pantas saja larinya dahulu itu cepat bukan main, kata Ang Bin Sien Kai. Akan tetapi, suhu. Bukankah Hek Ihwimo tidak pernah membawa-bawa muridnya dan sepanjang pengetahuan kita, dia tidak mempunyai murid? Siapa tahu. Aku pun tadinya tak pernah berpikir punya murid sebelum bertemu dengan kau. Sudahlah, hayo kita pergi menyusul Hek Ihwimo. Sambil berkata demikian, Ang Bin Sien Kai melompat pergi dari situ, diikuti oleh Kuancu. Akan tetapi, Kuancu adalah seorang anak yang memiliki peribu di tinggi. Melihat betapa Kiyu Bwe Chou Ali bertempur mati-matian dengan Jeng King Jiu hanya untuk memperebutkan sesuatu yang kosong, dia merasa tidak tega. Terutama sekali terhadap Jeng King Jiu, Hwesyo Gendut yang dahulu sudah memberi nama kepadanya itu. Lebih-lebih lagi karena dia pun melihat betapa Sui Cheng ikut bertempur hebat melawan Lutong. Maka sebelum dia melompat untuk menyusul suhunya, dia bernyanyi dengan suara keras karena dia mengerahkan hikangnya. Anjing-anjing bodoh berebut tulang tanpa ingat bahaya kehilangan nyawa. Tak taunya Serigala Belang membawa lari tulang sambil tertawa. Tadi ketika Ang Bin Sien Kai dan Kuancu berada di atas genteng, Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su dan Kiyu Bwe Chou Ali tentu saja dapat mendengar, terutama sekali suara tindakan kaki Kuancu yang belum begitu tinggi ginkangnya seperti Ang Bin Sien Kai. Akan tetapi oleh karena kedua orang yang bertempur ini menghadapi lawan yang amat berat, mereka tak dapat dan tidak berani memecah perhatian yang berarti memperlemah pertahanan sendiri. Mereka hanya tahu bahwa di atas genteng ada orang-orang pandai yang mengintai dan menonton pertempuran mereka. Akan tetapi ketika mendengar suara nyanyian Kuancu yang keras itu, mereka menjadi terkejut dan otomatis mereka menarik senjata masing-masing. Sui Cheng berhenti seru Kiyu Bwe Chou Ali kepada mulitnya. Ada pun Jeng King Jiu yang juga mendengar nyanyian itu, tertawa bergelak. Hahaha, si Gundul Kuancu benar-benar tepat sekali memaki kita. Memang kita anjing-anjing bodoh berebut tulang. Eh, haha, Kiyu Bwe Chou Ali, apakah kau masih belum insyaf bahwakah sudah memperebutkan sesuatu yang kosong dan yang sudah dibawa lari oleh serigala belang seperti dinyanyikan Kuancu tadi? Jadi Kuancu yang bernyanyi tadi Sui Cheng berkata dan wajahnya tiba-tiba berubah gerang bukan main. Cepat anak ini melompat keluar dan melayang ke atas genteng untuk melihat. Bodoh, mereka telah pergi kata Kiyu Bwe Chou Ali. Hal ini memang benar, karena ketika Sui Cheng tiba di atas genteng, di atas sunyi tidak nampak bayangan seorang manusia pun. Gadis cilik itu pun turun kembali. Melihat wajah Sui Cheng nampak gerang, lutong menjadi iri hati dan cemburu. Ia tidak tahu bahwa Sui Cheng merasa gerang bukan main mendengar suara Kuancu, karena itu hanya berarti bahwa Kuancu sudah berhasil menyelamatkan diri dari bahaya maut di tangan Tuat Deng Hui Hou yang menyeramkan. Lutong mengira bahwa Sui Cheng suka kepada Kuancu, maka dia pun berkata, Ahaha, pengemis kecil gundul itukah? Sayang, jika dia tidak pergi, tentu akan ku beri kesempatan untuk dia menebus kekalahannya dari ku dahulu. Sombong. Orang macam kawakan dapat mengalahkan dia bentak Sui Cheng. Biarpun dia mengerti bahwa lutong memang lebih pandai daripada Kuancu, namun dia tidak senang mendengar Kuancu dihina. Adapun QBWE Coali, sesudah mendengar nyanyian Kuancu tadi, timbul keraguan di dalam hatinya. Siapa tahu kalau dia telah ditipu oleh bocah gundul itu dan sengaja diadu dengan jengking jiu kak Tong Tai Su? Maka ia lalu bertanya dengan suara bersungguh-sungguh. Jengking jiu, benar-benarkah Pini telah salah sangka dan telah berlaku sembrono? Hwesio itu melebarkan matanya dan tertawa. Bukan hanya sembrono saja, malahan tadi ku kira kau telah kemasukan iblis laut selatan. Pin Cheng bukan kutubuku, mana Pin Cheng menyimpan kitab-kitab? Kalau kitab suci pelajaran Nabi Buddha, tentu saja ada dan jika kau masih ingin memperdalam pengetahuanmu dalam pelajaran itu, bolehlah kau pinjam dari Pin Cheng dengan cuma-cuma tanpa bayar. Mendengar ini, QBWE Coali menjadi merah mukanya. Kalau begitu, maafkan Pini, jengking jiu. Memang benar ini sudah tertipu oleh anak setan itu. Sui Cheng, hayo kita pergi kata QBWE Coali kepada muridnya. Lutong buru-buru berkata Sui Cheng. Nonah yang baik, meskipun gurumu minta maaf kepada guruku, namun aku hendak minta maaf kepadamu bahwa tadi aku sudah berani bertempur melawanmu. Harap kau tak berkecil hati dan kita dapat menjadi sahabat baik. Cih, manusia tak tahu malu jawab Sui Cheng yang segera melompat menyusul gurunya yang sudah pergi lebih dulu. Jengking jiu kak Tong Tai Su tertawa bergelak. Lutong, apakah suka kepada anak itu tanyanya? Tentu saja Lutong tak berani menjawab dan mukanya menjadi merah karena malunya. Sementara itu, ayahnya datang menghampiri mereka dan bertanya dengan muka kurang senang. Siapakah mereka tadi dan kenapa kalian bertempur di sini? Matanya tajam memandang anaknya seperti hendak menyatakan betapa tidak baiknya hidup sebagai ahli silat yang bisanya hanya bertempur dan membunuh orang. Ayah, mereka itu adalah orang-orang gagah. Nenek tadi adalah QBWE Coali yang sudah tersohor sebagai ahli silat dari selatan yang berilmu tinggi. Kalau bukan Suhau yang menghadapinya, dalam beberapa jurus saja orang lain tentu akan tewas kalau diserang olehnya. Lutong mengucapkan kata-kata ini dengan muka girang dan penuh kegembiraan, tadi seolah-olah dia bukan berkelahi mati-matian, melainkan menari dalam sebuah pesta dan berjumpa dengan seorang anak perempuan yang manis. Lu Senghok ayahnya hanya menggeleng-gelengkan kepala saja dan menarik nafas. Akan tetapi Jengki Jiu Kak Tong Taisho tertawa bergelak lalu tubuhnya menggelinding ke kamarnya di sebelah belakang, di mana dia terus melempar tubuhnya yang bundar ke atas pembaringan dan sebentar saja terdengar dia mendengkur seperti kerbau. Ketika melihat kesempatan baik ini, Lu Senghok dan istrinya membujuk-bujuk kepada Lu Tong agar supaya anak ini, biarpun menjadi murid Jengki Jiu dan belajar ilmu silat kepadanya, namun jangan mencampuri urusan pertempuran Hwesyo Gundul itu. Akan tetapi, ingat, kau adalah seorang anak dari keluarga berpangkat dan bangsawan, bagaimana kau dapat bercampur gaul dengan segala orang-orang Kengow yang kotor dan jahat? Apakah telah kau akan mencemarkan nama nenek moyangmu? Ayah, bukankah Ang Bin Sien Kai itu juga keluarga kita? Bodoh, kau mau meniru hal yang buruk? Coba kau lihat, alangkah jauhnya perbedaan antara Ang Bin Sien Kai dan Kongkong Mulupin. Ang Bin Sien Kai lebih terkenal bantah Lu Tong. Tetapi bukan terkenal kebaikan dan kebesarannya, melainkan tersohor karena jahatnya dan kurang ajarnya. Ahaha, Lu Tong, jangan kau mengecewakan hati orang tuamu. Melihat ayahnya sudah mulai marah dan ibunya meruntuhkan air mata, Lu Tong cepat menutup mulutnya kemudian menundukkan kepala. Akan tetapi di dalam hatinya, anak ini mencertawakan orang tuanya. Dan pada malam harinya, pada saat Lu Tong telah tidur, tiba-tiba dia merasa tubuhnya digoyangkan orang dan ketika dia membuka matanya, ternyata suhunya telah berdiri di luar jendelanya yang terbuka sambil melamaikan tangan, memberi isyarat kepadanya supaya ikut keluar. Lu Tong tidak sangsi lagi, lalu melompat keluar dari kamarnya. Kita pergi sekarang juga kata jengkinjiu kak Tong Taisu. Tak usah membawa bekal atau pakaian. Melihat kesungguhan muka gunyah yang biasanya selalu tersenyum-senyum dan lucu, Lu Tong agak tertegun. Baiklah, suhu. Akan tetapi, kenapa berangkat malam-malam? Ada keperluan amat penting kah? QBWE Coali telah datang dan menyerangku mati-matian, tentu kitab yang dicarinya itu amat penting. Juga Ang Bin Sien Kai berkeliharan, itu berarti di dunia luar ini terjadi sesuatu yang patut diperhatikan. Apakah kau kira aku suka terbenam di dalam gedung ini saja? Maka berangkatlah guru dan murid ini malam-malam, meninggalkan gedung keluar galuh, tanpa memberitahu atau berpamit kepada Lu Seng Hock dan istrinya yang tentu saja menjadi gelisah setengah mati pada keesokan harinya. Ang Bin Sien Kai memang benar-benar merasa sayang kepada Kuancu. Hal ini terbukti dari usahanya menyusul Hek Ihwimo ke barat, yakni ke Tibet. Bagaimana sendiri, dia tidak nanti sudi melanggar sumpahnya dan dia tidak akan mau mencari kitab Im Yang Butek Chin Keng untuk diri sendiri, melainkan karena dia ingin agar supaya muridnya itu dapat mempelajari ilmu kepandayan dari kitab itu. Padahal, perjalanan ke Tibet bukanlah semudah orang melihat gambar peta bumi saja. Apalagi pada zaman dahulu, di mana tidak ada jalan sama sekali. Jangankan jalan besar dan rata, bahkan jalan atau lorong kecil pun belum ada. Perjalanan ke Tibet merupakan perjalanan yang puluhan ribu li jauhnya, melalui gurun, padang pasir bergaram, tanah tandus yang beratus atau beribu li luasnya. Juga melalui gunung-gunung yang luar biasa tingginya, hutan-hutan yang liar dan belum pernah dilalui manusia. Bila sedang melalui gurun pasir, panas membakar kulit, akan tetapi sebaliknya kalau melalui puncak bukit yang tinggi, hawa dingin menggerogoti tulang iga. Guru dan murid ini melakukan perjalanan selama berbulan-bulan. Dengan amat sulit dan banyak susah payah, akhirnya mereka tiba di pegunungan Gunlunsan. Memang kalau orang hendak pergi ke Tibet melalui jurusan utara, maka dia harus melewati pegunungan Gunlunsan yang termasuk daerah Tibet utara. Namun semua kesukaran perjalanan itu sama sekali tidak terasa oleh Kwan Chu. Bahkan anak ini merasa sangat gembira. Perjalanan yang luar biasa jauhnya ini mendatangkan pengalaman-pengalaman baru yang hebat-hebat dan di sepanjang perjalanan, Ang Bin Sien Kai tidak pernah lalai untuk melatih ilmu silat kepada muridnya. Kani Kwan Chu sudah mulai menerima gemblengan ilmu-ilmu silat tingkat tinggi sehingga kepandainya maju dengan pesat sekali. Di samping itu, juga Ang Bin Sien Kai mengajak muridnya mampir di tempat tinggal para tokoh besar dunia Kang Ou dan selalu mencari kesempatan untuk memperlebar dan memperluas pengetahuan muridnya itu tentang ilmu silat. Lihatlah baik-baik, muridku, katanya jika berhasil minta kepada seorang ahli silat untuk menunjukkan kepandainya. Betapapun jauh perbedaan gaya dalam permainan silat, tetapi semuanya berdasarkan kekuatan mereka atas kedudukan tubuh dan pemasangan kaki. Memang ini sangat penting, Kwan Chu. Betapapun bagus dan lihai gerakan serta gayanya, tapi tanpa keteguhan dan kedudukan kaki, dia bukanlah seorang ahli silat yang kuat. Pegunungan Kun Lun San penuh dengan puncak-puncak yang tertutup salju dan di setiap tempat terdapat sungai-sungai es melalui daerah seperti ini orang harus berlaku hati-hati sekali. Hampir saja Kwan Chu menemui bencana ketika mereka melewati sebuah sungai es yang lebar. Permukaan es itu tampak mengkilap ke biru-biruan, yaitu bayangan-bayangan langit yang tercermin ke dalam permukaan es pada mulanya Kwan Chu merasa gembira sekali dan berlari-larian di atas es yang lici itu. Ia telah memiliki ginkang tinggi dan juga tubuhnya sudah kuat sehingga dia tidak khawatir terpeleset jatuh. Akan tetapi, sungguh diluar dugaannya bahwa es itu belum lama membeku sehingga permukaannya masih tipis. Ketika dia berlari dan tiba di bagian yang amat tipis, tiba-tiba pecahlah permukaan kaca es itu dan tubuhnya terjeblos ke bawah. Air yang luar biasa dinginnya menerima tubuh Kwan Chu dan seketika anak ini menjadi kaku seluruh tubuhnya. Dia cepat menahan nafas dan mengerahkan tenaga serta hawa tubuh untuk membuat tubuhnya hangat dan untuk membuat aliran darah pada tubuhnya menjadi lebih cepat. Akan tetapi, hawa dingin dari air yang setengah membeku itu luar biasa sekali dan kalau gurunya tidak cepat turun tangan, pasti nyawa anak ini tidak akan tertolong lagi. Ang Bin Sienkai yang sudah banyak pengalamannya tidak mau mengejar ke tempat itu karena kalau dia sendiri sampai terjeblos, walaupun kepandainya tinggi, namun belum tentu dia akan dapat melawan serangan hawa dingin yang luar biasa itu. Dia lalu cepat mempergunakan luakannya untuk mencabut sebatang akar yang sangat panjang dari pohon besar yang sudah habis daunnya dimakan salju dan dengan akar ini dia kemudian menolong Kwan Chu. Anak gundul ini meskipun tubuhnya sudah hampir beku, namun pikirannya masih sadar. Begitu melihat akar, dia cepat menangkapnya dan memegangnya erat-erat, sungguh pun jari-jari tangannya sudah kaku dan sukar digerakkan lagi dan kulit tangannya sudah mati rasa. Memang, sesungguhnya kakek ini sudah amat tua. Pada waktu Ang Bin Sienkai masih kanak-kanak, kakek ini telah menjadi seorang tokoh besar dalam dunia persilatan. Tidak saja ilmu silatnya yang tinggi, juga dia terkenal sebagai seorang pendeta yang berperibu di tinggi sehingga namanya terkenal di seluruh dunia. Sudah menjadi lajim pada zaman itu, ahli-ahli silat datang dari atas gunung atau tempat-tempat sunyi, atau lebih tepat lagi, puncak-puncak gunung yang sunyi paling disuka oleh ahli-ahli silat untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Hal ini sudah sewajarnya, karena pada masa itu, ilmu-ilmu silat yang tinggi dimiliki oleh ahli tapa dan pendeta suci. Ilmu silat yang tinggi memang tidak boleh dipisahkan dengan ilmu batin, maka tentu saja para pendeta yang mempelajari ilmu batin dan memiliki tenaga batin yang kuat dan suci dapat menciptakan ilmu silat yang tinggi. Dan pendeta-pendeta ini memang paling suka bertempat tinggal di puncak gunung-gunung yang sunyi untuk bertapa. Di samping ini, mereka tidak mempunyai pekerjaan sehingga dalam mempelajari ilmu silat, mereka amat tekun dan rajin sehingga memperoleh kemajuan luar biasa. Seperti juga gunung-gunung besar lainnya, pegunungan Kunlunsan menjadi perhatian para pertapa. Di puncak-puncak yang tinggi itu banyak sekali bersembunyi orang-orang yang mempunyai kepandaian lihai. Di antaranya, puncak yang tertinggi dijadikan tempat tinggal oleh Sengtian Siansu. Beberapa tahun kemudian, menyusul tiga orang saudara seperguruannya, yakni Sengte Siansu, Sengjin Siansu serta Senggyok Siansu atau yang disebut Kunlunsem Lojin, tiga kakek dari Kunlunsan. Sengtian Siansu sudah sangat tua dan memang kalau dibandingkan, usianya berbeda jauh sekali dengan sute-sutenya, ada sekitar 50 tahun selisihnya. Bersama para sutenya ini, Sengtian Siansu selalu membentuk partai yang disebut Kunlunpai. Mereka telah banyak menerima murid-murid yang berbakat baik sehingga beberapa belas tahun kemudian, nama Kunlunpai meningkat dan menjadi harum akibat perbuatan-perbuatan para anak murid mereka yang gagah perkasa dan budiman. Setelah Sengtian Siansu merasa dirinya terlalu tua, usianya sudah 120 tahun, dia mencuci tangan dan Kunlunpai lalu dipegang oleh tiga orang sutenya yang kemudian terkenal dengan sebutan Kunlunsem Lojin itu. Semenjak saat itu, Sengtian Siansu hanya bertapa saja di dalam goa, sama sekali tak mau mencampuri urusan dunia lagi. Mengapa sekarang kakek yang sudah tua dan lemah sekali ini memaksa diri keluar dari goa dan bertemu dengan Ang Bin Sinkai? Mari kita dengarkan percakapannya dengan Ang Bin Sinkai. Benar kata-katamu, Lociampuwa. Teocu adalah lusin dan sesungguhnya Teocu lewat di Kunlunsan karena hendak menuju ke Tibet. Akan tetapi, sungguh Teocu merasa heran sekali melihat Lociampuwa berada di sini dalam keadaan hawa yang sedingin ini. Hendak ke manakah Lociampuwa, kalau kiranya Teocu boleh bertanya? Sengtian Siansu tersenyum dan kembali Kuancu terheran. Bukan hanya matanya yang masih nampak muda, bahkan gigi kakek ini masih lengkap dan putih rapi. Ang Bin Sinkai, kau ternyata masih belum melupakan sifat-sifatmu yang baik. Memang agaknya sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, maka hari ini Pinto terpaksa harus meninggalkan tempat pertapaan dan nasib kulah yang buruk, sehingga tua-tua terpaksa membereskan urusan penasaran. Ah, Lociampuwa, urusan apakah gerangan yang memaksa Lociampuwa harus turun tangan sendiri? Kalau sekiranya Teocu boleh membantu, harap Lociampuwa beritahukan kepada Teocu, tentu Teocu bersedia membantu sekuat tenaga. Kakek itu tersenyum lagi. Kau masih tetap gagah. Terima kasih, Ang Bin Sinkai. Marilah kita duduk di sana, nanti ku ceritakan apa yang telah mengeruhkan suasana kunlunsan yang sunyi bersih ini. Ang Bin Sinkai dan Kuancu mengikuti kakek itu yang duduk di atas sebuah batu hitam yang bertumpuk pada sebelah kiri lereng itu. Sesudah duduk dan menaruh tongkatnya di sebelahnya, mulailah Sengtian Siansu bercerita. Kurang lebih setahun yang lalu, di pegunungan kunlunsan datanglah lima orang aneh yang memiliki kepandayan amat tinggi. Mereka menyebut diri sebagai Ngoeng Tiam Hiap, pendekar-pendekar pedang lima garuda, dan sesudah memilih puncak yang berada di sebelah kanan puncak di mana Sengtian Siansu mendirikan kunlun pai, mereka lalu menambah sebutan menjadi kunlun goeng, lima garuda dari kunlunsan. Hal ini masih tidak dapat menggoncangkan hati dan pikiran pihak kunlun pai yang selalu mengutamakan kebenaran dan perdamaian. Akan tetapi, pihak kunlun Ngoeng ternyata bukanlah orang-orang yang suka hidup tenteram dan mereka ini tidak puas bahwa di situ ada puncak yang menjadi pusat dari partai kunlun pai yang terkenal. Beberapa kali mereka sengaja melanggar wilayah atau daerah puncak kunlunsan yang didiami oleh kunlun pai, bahkan mereka pernah menghina dan memukul seorang anak murid kunlun pai yang sedang turun gunung. Akan tetapi, tetap saja kunlun Sam Lojin berlaku sabar dan menekan marah, karena mereka tidak mau cocok dengan tetangga. Agaknya dari pihak kunlun Ngoeng juga tak berani gegabah terhadap kunlun pai. Oleh karena itu, setelah didiamkan saja, akhirnya mereka juga tinggal diam, tidak melanjutkan kekurang ajaran mereka terhadap kunlun pai. Akan tetapi, diam-diam kunlun Sam Lojin merasa mendongkol dan marah sekali ketika mendengar laporan dari para murid kunlun pai bahwa sebenarnya tetangga mereka itu bukanlah orang baik-baik. Bahkan ada beberapa orang anak murid yang melihat dengan metu sendiri betapa kelima orang aneh yang usianya telah tua-tua itu pernah menculik orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, dan dibawa ke atas puncak. Kunlun Sam Lojin, yaitu Sengte Siansu, Sengjin Siansu dan Senggyok Siansu, hampir tak dapat menahan kemarahan hati mereka dan siap untuk menyerbu. Akan tetapi, ketika Sengtian Siansu mendengar akan maksud tiga orang sutenya ini, ia cepat mencegah mereka. Tiga orang tua dari Kunlun San ini memang sangat patuh kepada Sengtian Siansu yang bukan saja menjadi suheng mereka, bahkan boleh dibilang menjadi wakil guru mereka, maka mereka menahan sabar dan mencoba untuk melupakan hal Kunlun Nigoeng itu. Akan tetapi, beberapa hari yang lalu terjadi sesuatu yang menggoncangkan pegunungan Kunlun San. Hal ini terjadi setelah Hek Eng Sianjin, yakni orang termuda dari Kunlun Ngoeng, menculik seorang gadis dari dusun yang menjadi tempat tinggal suku bangsa Hui, seorang gadis cantik jelita yang menjadi kembang dusun itu, bahkan ia adalah puteri dari kepala suku bangsa itu. Tentu saja suku bangsa Hui yang jumlahnya lebih 30 keluarga itu menjadi marah sekali. Mereka mengumpulkan orang-orang lelaki dan 40 orang lebih laki-laki tua muda membawa senjata menyerbu ke puncak gunung yang ditinggali oleh Kunlun Ngoeng. Akan tetapi, mana bisa mereka menang? Hek Eng Sianjin seorang diri keluar dan begitu pendeta berjubah hitam ini memainkan pedangnya yang liai, belasan orang langsung roboh dan tewas, sedangkan yang lain-lain lalu melarikan diri. Tangi seriu rendah di dalam dusun orang-orang Hui ini menarik perhatian seorang kakek pendek kecil yang kebetulan lewat di dusun itu bersama dua orang anak laki-laki. Kakek ini bukan lain adalah Pak Loh Sian Siang Kuan Hai bersama Goweswe Ikyat dan Dekun Beng murid-muridnya. Eh haha, ada apakah ribut-ribut ini tanyanya pada orang Hui itu? Kepala suku bangsa Hui segera maju dan berlutut kepada Pak Loh Sian Siang Kuan Hai. Ia dapat melihat bahwa yang datang ini adalah seorang kakek yang luar biasa dan tentunya memiliki kepandayan tinggi. Lon Hiong, kami keluarga Hui tertimpa malapetaka hebat. Anakku perempuan telah diculik oleh Saekong Siluman dari puncak akun Lonsan, dan pada saat aku serta saudara-saudaraku menyerbu ke sana untuk menolong, belasan orang saudaraku bahkan tewas oleh Saekong Siluman. Siang Kuan Hai mengerutkan keningnya dan memandang tak percaya. Aneh, siapa orangnya yang berani berbuat jahat di sini? Bukankah puncak sebelah barat itu pusat dari Kun Lun Pai yang tersohor? Mengapa kau tidak minta tolong ke sana? Sudah, Lon Hiong. Kami sudah menghadap Kun Lun Sem Lojin, akan tetapi mereka tak mau turun gunung menolong. Siang Kuan Hai membelalakan matanya. Aneh, aneh. Mengapa begitu? Suhu, lebih baik kita menolong dulu nona yang diculik itu kata dekun Beng tak sabar. Memang kita harus lekas menolong, dan hendak kulihat siapakah orangnya yang berani berlaku jahat seperti itu. Baru kemudian aku hendak menegur Kun Lun Sem Lojin kenapa tidak mau menolong mereka ini, siang Kuan Hai lalu berkata pada orang-orang itu. Hayo bawa kami ke tempat Saekong Siluman itu. Demikianlah, beramai-ramai orang-orang Hui itu lalu mengantar siang Kuan Hai dan dua orang muridnya menuju ke puncak tempat tinggal Kun Lun Nigo Eng. Di atas puncak itu terdapat sebuah pembangunan besar yang terkurung pagar tembok. Orang-orang Hui yang pernah dihajar oleh Hak Eng Sian Jin, tidak berani datang lebih dekat dan hanya menanti dari jauh. Mereka melihat betapa kakek yang pendek kecil ini berjalan menuju ke pintu gerbang, diikuti oleh dua orang muridnya yang berjalan dengan gagahnya. Ketika mereka sudah tiba di dekat pintu, siang Kuan Hai dan dua orang muridnya merasa heran karena ternyata bahwa pintu gerbang itu terjaga oleh tiga orang pemuda dan dua orang gadis yang semuanya berwajah lelok. Usia mereka antara 17 sampai 20 tahun, pakaian mereka mewah sekali. Orang-orang muda, beritahukan kepada Kun Lun Nigo Eng bahwa Pak Loh Sian Siang Kuan Hai sudah datang minta bertemu kata kakek tokoh besar utara itu kepada para penjaga remaja tadi. Lima orang muda itu lalu berlari masuk setelah menutup pintu gerbang rapat-rapat. Pak Loh Sian Siang Kuan Hai tertawa tergelak. Kun Lun Nigo Eng, apakah pintumu terbuka untuk angin dan setan yang tak nampak, akan tetapi tertutup bagi tamu manusia? Kalau kalian melarang aku masuk, keluarlah menemuiku di luar. Aku Pak Loh Sian Siang Kuan Hai perlu sekali bicara dengan kalian. Tiba-tiba di atas tembok yang mengurung bangunan itu, tersembuhlah lima buah bendera yang berwarna putih, kuning, hijau, merah dan hitam. Bendera-bendera ini berkibar-kibar tertiup pangin gunung, merupakan pemandangan yang tidak beraneka warna. Kemudian, terdengar suara dari balik tembok itu. Kami tak mengenal Pak Loh Sian Siang Kuan Hai dan tidak mempunyai urusan dengan dia. Orang tua pendek kecil harap jangan mencari penyakit dan lekas pergi dari sini. Mendadak kelima buah bendera yang berkibar di atas tembok itu berubah arah kibarnya, yaitu kalau tadi berkibar ke kanan, sekarang berkibar ke kiri, padahal langin masih jelas terasa berkibar ke kanan. Siang Kuan Hai maklum bahwa orang-orang di bawah tembok sana telah memperlihatkan kepandainya. Dia juga tahu bahwa bendera itu berkibar karena ditiup oleh orang yang mempunyai tenaga hikang yang luar biasa tingginya. Agaknya Kun Lun Ngeroeng hendak menggertaknya dan mendemonstrasikan kepandain supaya dia menjadi ketakutan dan segera pergi. Kembali Pak Losian Siang Kuan Hai tertawa bergelap dan sesudah melihat ke kanan-kiri, kakek pendek ini lalu menghampiri sebatang pohon yang tinggi. Sekali dia mengerahkan tenaga, akar pohon itu telah tercabut dari tanah. Dia lalu menghampiri tembok bangunan itu dan melemparkan pohon tadi ke atas. Pohon itu melayang dan tepat berdiri di atas tembok di dekat bendera-bendera itu dan tentu saja pohon itu jauh lebih tinggi daripada bendera-bendera tadi. Hahaha. Kun Lun Ngeroeng. Jangan dikira bahwa bendera-benderamu itu paling tinggi di dunia ini. Perbuatan Siang Kuan Hai ini menimbulkan kegemparan pada sebelah dalam bangunan, karena terdengar seruan-seruan memuji dengan kagum. Siang Kuan Hai dan kedua orang muridnya mendengar bahwa yang memuji itu adalah suara-suara banyak orang-orang muda, bahkan ada yang suaranya menyatakan masih suara anak-anak. Lalu terdengar suara wanita yang merdu dan nyaring. Pak Loh Sian Siang Kuan Hai. Tak perlu kau memamerkan kepandayan seperti anak kecil. Kalau kau mampu, masuklah saja, tembok kami tidak terlalu tinggi kiranya inilah suara Jeng Eng Moli, orang ketiga dari Kun Lun Ngeroeng. Siang Kuan Hai tertawa bergelak mendengar ini, kemudian berbisik kepada Kun Beng dan S.W.I. Kiat kedua orang muridnya. Kalau sampai murid-murid mereka menyerang, kalian layani mereka akan tetapi jangan sampai membunuh orang. Kun Beng dan S.W.I. Kiat mengangguk. Mereka sudah mengerti akan kehendak suhunya ini. Kemudian, dua orang anak muda ini lalu ikut suhu mereka melompat ke atas tembok. Dari atas tembok ini mereka memandang ke bawah dan terlihatlah lima orang aneh serta belasan orang anak-anak muda yang elok-elok. Lima orang ini terdiri dari tiga orang kakek dan dua orang wanita. Usia mereka antara 40 sampai 50 tahun, akan tetapi mereka masih nampak muda. Apalagi dua orang wanita, meski dari muka mereka mudah dilihat bahwa mereka telah setengah tua, namun muka itu masih dibendaki tebal dan diberi pemerah bibir dan pipi. Pakaian mereka juga aneh sekali, karena seorang berpakaian warna putih, orang kedua berpakaian kuning, lalu hijau, merah dan hitam. Untuk lebih mengenal mereka, marilah kita memperhatikan seorang demi seorang. Orang pertama yang berpakaian putih adalah kakek Pek Eng Sianjin atau orang tertua dari Kunlun Nigoeng. Pek Eng Sianjin memang usianya paling tua dan rambutnya telah bercampur uban, pakaiannya dan juga gelung rambutnya menandakan bahwa dia adalah seorang tosu. Pedangnya menempel pada punggung dan tubuhnya yang jangkung kurus membuat dia nampak amat gesit. Orang tertua inilah yang disebut Pek Eng atau Garuda Putih. Orang kedua adalah seorang wanita berusia kurang lebih 45 tahun. Inilah Pek Eng Sianjin atau Garuda Kuning, pakaiannya juga berwarna kuning seluruhnya. Akan tetapi bentuk pakaiannya sama dengan Pek Eng Sianjin, yakni potongan pakaian yang biasa dipakai oleh pendekta atau tokoh. Walaupun pakaiannya seperti pertapa wanita, namun bedak dan pemerah pipi dan bibirnya menonjolkan sifat-sifat aslinya. Tak dapat disangkal bahwa sewaktu mudanya, Ui Eng Sutai ini tentulah seorang wanita yang amat cantik. Mudah dilihat dari bentuk mata, hidung dan mulutnya. Meski sekarang telah ada gurat-gurat usia tua pada pinggir matu dan mulut, akan tetapi dia masih tetap mempunyai penarik sebagai seorang wanita. Seperti juga Suhengnya, dia memakai pedang di punggungnya. Hanya bedanya, gagang pedangnya memakai ronce-ronce benang emas warna kuning, adapun gagang pedang Pek Eng Sianjin memakai ronce-ronce benang sutra putih. Orang ketiga juga seorang wanita, berpakaian hijau seluruhnya. Usianya beberapa tahun lebih muda dari Ui Eng Sutai, akan tetapi orang ketiga ini nampaknya jauh lebih muda. Namanya Jeng Eng Moli, iblis wanita Garuda hijau, dan melihat potongan tubuhnya yang langsing, air mukanya yang ramah berseri, mulutnya yang selalu tersenyum, mudah diduga bahwa dia adalah seorang perempuan yang berwatak gembira. Akan tetapi, kalau orang melihat sepasang matanya yang liar mengerling penuh nafsu, akan dapatlah dilihat iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mincah ini. Dan dananya jauh lebih aksi daripada sucinya yang oleh karena potongan pakaiannya bukan potongan pakaian pendeta wanita, maka kelihatan lebih menarik dan sangat ketat mencatat tubuhnya yang memang bentuknya bagus sekali. Rambutnya disanggul bagai darah-darah muda dan pedangnya yang beronceh hijau tergantung diinggang kirinya. Biarpun bentuk air muka Jeng Eng Moli tidak sebaik muka Ui Eng Sutai, namun karena Jeng Eng Moli lincah, genit dan gembira, maka boleh dibilang dia jauh lebih menarik daripada sucinya. Iblis wanita Garuda Hijau inilah yang tadi mengeluarkan suaranya ketika menantang Pak Loh Sian Siang Kuan Hai untuk memasuki tempat tinggal mereka. Orang keempat bernama Ang Eng Sian Jin yang berpakaian bagai pendeta tosu, berwarna merah seluruhnya, usianya sebaya dengan Jeng Eng Moli. Demikian pun orang kelima yang bernama Hek Eng Sian Jin bertubuh gemuk dengan perut besar seperti perut tarca penjaga dapur, adalah Hek Eng Sian Jin bertubuh tinggi besar, tubuh seorang gagah yang bertenaga kuat. Keduanya juga memakai pedang pada punggungnya. Maka ketahualah sekarang bahwa Kun Lung Nigo Eng terdiri dari tiga orang tosu, seorang toko serta seorang perempuan genit. Mereka ini kelima-limanya adalah ahli-ahli ilmu pedang dari satu cabang perguruan dan kelimanya merupakan ahli ilmu pedang Sien Eng Kiam Hoat, ilmu pedang Garuda Sakti. Hihihi, seperti anak wayang saja serupa Klosian Siang Kuan Hai melihat lima orang yang pakaiannya aneh itu. Apakah kalian hendak main sandi warang Gokoy Jio Kau Kut, lima setan memperebutkan tulang anjing? Sudah tentu saja tidak ada cerita yang berjudul seperti itu dan ucapan ini dikeluarkan oleh Sien Kuan Hai hanya untuk mengejek mereka saja, sebagai pembalasan atas sikap mereka yang sombong. Pak Klosian Siang Kuan Hai terkenal seorang kakek gagah yang beratak sombong dan tidak mau kalah, maka ketika dia melihat sikap mereka ini, sejak tadi darahnya telah naik ke kepalanya. Sedangkan orang yang paling galak di antara Kun Lung Go Eng adalah Ui Eng Sutai, pertapa wanita berpakaian kuning itu. Mendengar ejekan Pak Klosian Siang Kuan Hai itu, mukanya langsung menjadi merah dan sekali tangan kirinya bergerak, lantas tersebarlah jarum-jarum rahasia 17 batang banyaknya, menyambar ke arah Siang Kuan Hai dan kedua orang muridnya. Jarum rahasia yang dilepaskan oleh Ui Eng Sutai bukanlah senjata rahasia biasa saja. Jarum-jarum ini disebut Toat Beng Ciam, jarum pencabut nyawa, dan amat halus serta kecilnya, sehingga apabila jarum-jarum ini mengenai sasaran, dapat menyusup ke dalam kulit daging dan kemudian masuk ke dalam jalan darah dan terbawa oleh darah. Dalam penggunaan jarum-jarum ini, orang yang melontarkannya harus memiliki tenaga luakang yang tinggi dan melihat betapa sekali lempar dapat menyerang lawan dengan 17 batang jarum, dapatlah dinilai betapa hebatnya tenaga luakang dari Ui Eng Sutai. Orang biasa saja bila diserang oleh jarum-jarum ini, akan celakalah dia karena nyawanya takkan tertolong lagi. Bahkan ahli-ahli silat yang kurang pandai sukar mebebaskan diri dari sambaran jarum-jarum itu, terlebih lagi dalam keadaan sedang berdiri di atas pagar tembok yang lebarnya hanya pas saja dengan kaki. Namun, yang diserang adalah Pak Loh Siam Siang Kuan Hai, si dewa tua dari utara, mana diajari menghadapi jarum-jarum halus ini? Entah kapan diambilnya, tahu-tahu di kedua tangannya sudah terpegang sepasang kipas hitam putihnya dan kini sambil tersenyum mengejek, Pak Loh Siam Siang Kuan Hai mengebutkan kipas putih pada tangan kirinya ke arah jarum-jarum yang menyambarnya ke atas itu. Aneh sekali, ketika terkena sambaran angin kebutan kipas putih, jarum-jarum kecil itu tiba-tiba membalik dan runtuh semua ke bawah. Hahaha, siluman raseh. Hendak aku mengukur dengan jarum-jarummu sampai berapa dim tebalnya bedak di muka mu Siang Kuan Hai tertawa sambil cepat mengebutkan kipas hitam di tangan kanannya. Hebat sekali akibatnya. Jarum-jarum yang belasan batang banyaknya itu kini terbawa hawa kebutan kipas hitam dan meluncur, seluruhnya menuju ke muka Ui Eng Sutai. Terima kasih telah menonton!